Hai semuanya, aku Alika. Hari ini aku diundang oleh Female Daily untuk membuka pouch makeup aku disini. Dan aku bakal kasih liat aku biasanya bawa apa aja. So, if you guys wanna know, aku biasa bawa apa aja dan tools up aja, you guys can keep on watching. Oke, jadi this pouch aku selalu bawa kalau misalnya makeup keluar. Dan ini sebenernya size-nya, mungkin kalau untuk ukuran orang bawa makeup bisa terbilang lumayan kecil sih. Karena kan biasanya orang bisa bawa lebih besar. So, no aku lebih suka ini karena praktikal. Di pouch ini aku, ini H&M, waktu itu aku beli pas aku di Arab. Terus aku suka warnanya dan dalamnya warna hitam, jadi kalau misalnya kotor kayak ya at least dia bukan putih juga. Jadi let's just get started. Yang paling, dari yang paling atas aja kali ya, ini aku ada si powder blush aku. Ini Wet n Wild, aku biasanya, aku selalu bawa ini, ini buat pake bedak. Ini brush Wet n Wild, terus ada brush buat blush. Blush on, ini real technique. Aku juga suka banget ini. Terus ada penjepit bulu mata, ini esensial banget karena menurutku bulu mata yang lentik. Aku nggak terus suka pake bulu mata palsu soalnya. Jadi aku lebih suka penjepit berkali-kali gitu. Dan aku suka banget ini. This is New York Color. Super affordable dan super canggih. Terus ini ada lipstick-lipstikan. Yes, betul. Ini ada Zoya Lip Paint yang warnanya Deep Claret. Terus ini ada Roll Over Reaction, Eliezy. Ada Roll Over Reaction lagi yang Uma. Pokoknya aku tuh biasanya selalu bawa beberapa lipstick karena aku suka gonta ganti. Misalnya berangkat pake apa, tiba-tiba mau ganti warna apa. Jadi I always have backups. Oh, ada lagi lipstick ya ternyata. Huda Beauty yang warnanya trendsetter. Ada lagi. Gila, baik banget gua bawa lipstick ya. Oke, moving on. Aku ada foundation ku juga. Ini Maybelline yang Fit Me, warna 220. Dewi Smooth. Foundation cuma bawa satu sih, nggak bawa cadangan. Terus ini ada concealer aku, Pro Conceal LA Girl yang buat under eye warna orange. Lalu ada bedak. Bedak aku ini sih lagi pake L'Oreal yang Infallible Pro Matte. Warnanya Golden Beige. Biasanya aku kalo pake bedak ini, pake brush aja. Jadi si... Jadi si... Apa namanya? Sponge-nya jarang aku pake. Oke. Berhenti dulu ya kamu ya. Terus aku ada bawa Beauty Blender juga. Selalu bawa Beauty Blender. Ini Real Technique. Terus ada primer aku juga dari Dr. Jart yang Pore Minimizer. Aku suka ini, soalnya bikin jadi lebih smooth gitu. And then... Uh, ada brush-brush segala brush. Oke. Aku, honestly, I don't know apa fungsinya dari semua ini. But they're all in here. Jadi aku keluarin aja ya untuk diperlihatkan. Mungkin kalian ada yang bisa bantu. Pokoknya ini ada brush-nya Accuvue. Dia sih bilangnya smokey shader. Tapi aku biasanya cuma pake buat bawah mata doang. Terus ada brush ini. Apparently ini adalah brow brush. Which is benda yang nggak pernah gue pake. Tapi biasanya aku suka pake buat kayak... Ya, vitamin warna dikit lah gitu. Ini, terus ini ada crease brush. Buat mata pastinya. Emang ada ini juga. Base shadow brush. Ini yang paling sering aku pake. Sama ini ada brush super kecil. Entah buat apa. Namanya fineliner brush. Dan ini semua real technique. Terus ada brush lagi nggak ya? Hmm, oh ada. Ada brush-nya Urban Decay. Ini aku colong dari palette-nya. Palette-nya yang tak pernah aku pake. Tapi ininya aku pake banget. Dia dari palette yang smokey deh kalau nggak salah. Dia ada dua gitu. Dan dua-duanya bagus banget. Ups. Keliatan di bulunya. Ini. Ini juga bagus. I think that's all my brushes. Oke, ini ada blush on. Makeover yang Permissue's Peach. My favorite color. Kayak gini warnanya. Bagus deh kalau... Mungkin untuk yang warna kulitnya kayak aku bagus ya. Jadi kayak keliatan flush gitu kulitnya. And then I also have my lip balm. Ini penting karena aku selalu pake matte lipstick biar bibirnya nggak kering. Aku pake lip balm-nya Seba Matte. Hmm... And then what else what else? Oh, ternyata ada lipstick lagi. Lipstick SK yang Coral Tease. Ini aku juga suka warnanya. Basically warna-warnanya sama semua sih. Jadi... Perempuan. Aku juga ada mascara. Ini my favorite mascara. Heroine Make. Super waterproof. Super bikin lentik. And... Pokoknya bagus deh. Ini. Terus. Wuh! Terus. Aku ada concealer juga sih. Tapi ini aku jarang pake. Karena... Honestly, aku nggak ngerti cara apply yang bener gimana. Dan... Don't really feel the need. Tapi waktu itu aku... Beli aja. Ini concealer-nya Maybelline. Kayaknya ini yang fit me juga deh. Ya, yang warna 35. Deep Fonts. Yes, this. Terus ada... Ini buat water liner aku. LA Girl. Warna putih. Eyeliner warna putih. Biasanya pake bawah mata gitu. Baik juga ya. Terus ada eyeliner-eyeliner. This is ada yang liquid. Pokoknya eyeliner-nya Lovey. Ini yang liquid. Yang kayak gini. Jadi gampang buat bikin cat eye gitu. Terus ini ada juga eyeliner-nya Lovey yang matte. Jadi dia kayak gini gitu bentuknya. Biasanya tuh aku pake buat di atas sini gitu. Tapi ini jarang sih. Paling kalo aku lagi mau perform atau acara-acara yang lebih formal. Terus ini ada juga eyeliner-nya Urban Decay. Ada yang warna hitam. Ada yang warna coklat. Tapi ini dipake biasanya sama temen-temen gue yang bikin alis. Warna coklat. Jadi aku ga pernah gunakan yang ini. Dan ada primer eyeshadow. Urban Decay. Ini kayaknya yang paling bagus deh. Primer eyeshadow. Terus ada eyeshadow-nya Urban Decay yang Moondust. Ini yang warna Midnight Cowboy. Ini warnanya kayak super silver gitu. Kalian orang suka dipake jadi highlighter juga sih. Ini sama ada eyeliner-nya. Kira bebat eyeliner gue. Ada eyeliner lagi Revlon. Ini yang Skinny Liquid Liner. Ini warnanya coklat sih ini sebenernya. Jadi buat alternatif doangnya kayak gini. Bisa juga buat bikin cat eye. Dan dia cepet kering. Jadi bagus. Terus. What else? I have moisturizer inside my makeup pouch. Ini biasanya pake sebelum makeup. Ini moisturizernya Sunday Riley. Yang water cream. Warnanya kayak gini. Karena kulitku super kering. Jadi biasanya pake moisturizer sebelum done-done. Terus. Terus ada lem bulu mata. Ini kalo buat perform. Walaupun ga ada bulu matanya. Tapi ada lemnya. Terus yang terakhir di makeup pouch aku ada eyeshadow-nya H&M. Ini one of my favorite eyeshadow juga. Karena warnanya super pigmented sih dia. Terus kayak. Warnanya juga oran bagus gitu. Suka. Gue jadi base aja sih emang. Ini basically warna eyeshadow yang suka pake. Jadi. That's all. Kosong sudah sekarang makeup pouch-nya. Oke. So that's all. Yang ada di dalam makeup pouch aku. Thank you so much for watching. And for staying. Kalo misalnya. Kalian. Pengen liat lebih banyak konten kayak gini. Aku juga ada di Youtube channel aku. You guys can subscribe. Di Alika My Secret Room. Itu ada. Beauty content. Terus aku juga ada beberapa challenge. Terus ada kegiatanku sehari-hari. And also some covers. Jadi kalian bisa subscribe. Dan mungkin bisa request challenge-challenge lainnya. Thank you so much for watching. Bye! Makasih. Then, everyone, via cel—